Kita beralih ke informasi lain, tiga orang pelajar yang tenggelam di sungai Bengawan Solo, Lamongan, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Ketiganya naik perahu nelayan saat ini hari, tapi naas perahunya bocor. Setelah dua hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan tiga pelajar yang tenggelam di sungai Bengawan Solo di Kelurahan Banaran, Lamongan, Jawa Timur. Para korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, tak jauh dari titik hilangnya korban. Menggunakan perahu karet, petugas melakukan manuver untuk membuat jasad korban naik ke permukaan. Terlalu jauh, masih kisaran 10 meter dari lokasi kejadian. Yang kita lakukan, tadi sudah kita intersikan kepada teman-teman tim SAR, tidak jauh-jauh untuk melakukan perahu kajam, namun harus kita lakukan manuver, karena satu sudah kita temukan bahwa yang kedua harus kita lakukan manuver biar secepatnya muncul. Sebelum dimakamkan, jasad ketiga pelajar itu dibawa ke RSUD Karangkembang, Babat, Lamongan, untuk diautopsi. Pada Sabtu dini hari, empat orang pelajar naik perahu milik warga. Karena panik, ketiga korban lompat ke sungai, sedangkan satu orang berhasil menyelamatkan diri ke pinggir sungai. Sapa Riranu Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur.